Intro Ada yang sudah kangen dengan berbagai aksi Jurassic, film aksi yang melibatkan dinosaurus ini terakhir kita menyaksikan dalam film Jurassic World The Fallen Kingdom. Namun jangan khawatir, baru-baru ini telah hadir film berdurasi pendek yang menjadi bagian dari film Jurassic World tersebut. Nah selagi menunggu film Jurassic World 3 atau Jurassic World Dominion yang tayang tahun depan, kalian bisa menonton dulu film pendek yang berjudul Battle at Big Rock yang dirilis lewat channel Youtube Jurassic World. Ya, film pendek berdurasi 8 menit ini merupakan film pembuka menuju Jurassic World 3 dan menjadi plot untuk menjadikan penghubung untuk filmnya nanti. Film ini masih digarap oleh sutradara Francis Jurassic World yaitu Colin Trevorrow. Battle at Big Rock menunjukkan banyak hal yang sangat menjanjikan. Film ini menceritakan tentang apa yang terjadi dengan bumi ketika dinosaurus lepas ke seluruh dunia seperti yang terjadi pada ending Jurassic World Fallen Kingdom. Beberapa klip yang diletakkan pada post-credit menunjukkan kalau dinosaurus sudah mulai berada di kota-kota besar. Ancambah dinosaurus pun sudah tak hanya ada di suatu pulau, melainkan sudah berada di mana-mana. Dengan framers seperti ini, kita semakin penasaran plot seperti apa yang akan dibangun untuk film ketiganya nanti. Dengan tersebarnya dinosaurus ke seluruh penjuru dunia, seharusnya keberadaan dinosaurus sudah tidak menjadi rahasia lagi. Seluruh manusia di muka bumi ini akan menyadari kalau hewan perubah ini eksis dan bahkan sedang berusaha mengasai bumi lagi. Selamat datang ke dunia Jurassic World. Nah sekarang kita masuk saja ke inti pembahasan episode kali ini. Ini dia kisah Battle at Big Rock. Cerita film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang sedang berkemah di Taman Nasional Big Rock yang terletak sekitar 20 mil dari perkebunan Lockwood. Mereka adalah Dennis, Mariana, beserta anak-anaknya yaitu Kadasya, Mateo, dan bayi kecilnya. Ternyata tak hanya ada mereka saja, di sana ada juga orang lain yang sama sedang berkemah tepat di samping mobil rumah mereka. Mereka tampak asik menikmati malam yang cerah dengan mengadakan acara makan malam. Sebelum acara dimulai, Dennis sempat berbincang dengan pria tadi bahwa suatu hari nanti akan muncul jatuhnya meteor. Tak selang lama, Dennis dan keluarganya masuk berkumpul untuk bersiap menikmati makan malamnya. Nah disini kita bisa nebah kayaknya Dennis dan Mariana adalah pengantin baru di mana Dennis dan Mariana masing-masing punya anak dari pernikahan sebelumnya dan sekarang mereka dikaruniai satu bayi yang masih kecil. Kadasya dan Mateo memang sangat tidak akur sering sekali mereka cek cok. Kemudian Mariana menenangkan kepada Kadasya dan Mateo bahwa sekarang kita adalah keluarga, jadi jangan saling menyalahkan. Lalu Dennis memanggil pria yang tadi, tetapi pas dicek, ternyata di luar sudah terlihat sepi, tidak ada orang satupun kecuali Dennis dan keluarganya. Tiba-tiba ada sesuatu muncul dari semak-semak yang ternyata itu dinosaurus bertanduk dengan satu anaknya yang datang untuk mencari makan. Nah mungkin masih asing buat kalian tentang dinosaurus ini, hewan ini dinamakan Nasutoceratops atau dinosaurus hidung besar bertanduk. Ya dinosaurus ini memang satu keluarga dengan Triceratops dan mereka telah menjelajahi bumi pada masa periode Kretasius akhir. Munculnya Nasutoceratops membuat Dennis dan Mariana sedikit panik. Lalu Kadasya menjelaskan bahwa mereka ini merupakan hewan herbipora dan tidak menjadi ancaman bagi keluarga Dennis. Saat asyik menyaksikan Nasutoceratops dan bayinya, ancaman yang sebenarnya datang, dimana muncul Alosaurus yang datang untuk memangsa Nasutoceratops. Dennis dan yang lainnya menyaksikan ketegangan itu dimana Alosaurus berhasil menggigit bayinya, tapi gigitannya lepas dan berhasil meloloskan diri. Lalu pertarungan satu lawan satu antara Alosaurus dan Nasutoceratops dewasa tak terhindarkan. Nampaknya pertarungan ini jelas tidak seimbang, kemudian muncul lagi Nasutoceratops yang lain, sepertinya ini si jantannya. Berusaha untuk melindungi bayinya dari Alosaurus tidak ingin hal lebih buruk terjadi, mereka memilih menghindar dan pergi menjauh. Dennis mengira situasi sudah aman, eh ternyata bayi mereka malah menangis dengan kencang, yang justru membuat Alosaurus berpindah ke tertarikannya kepada Dennis dan keluarganya. Mariana sebisa mungkin menahan tangisan si bayi, tapi sia-sia, Alosaurus langsung menghajar tempat Dennis dan menjunggalkan mobil rumah mereka, yang membuat Dennis dan yang lainnya tak sadarkan diri. Saat semua mulai sadar, Mariana menengok bayinya yang sedang diawasi Alosaurus untuk dimangsa. Untungnya, Mariana berhasil meraih bayinya dan bayi itu masih bisa diselamatkan. Alosaurus lapar ini terus menerobos masuk ke dalam tempat mereka berlindung. Semua lari menghindar ke tempat lebih aman, Kadasya berhasil melompat keluar, tetapi tidak dengan yang lainnya. Dennis Mariana dan kedua anaknya malah terpojok di sudut ruangan. Lalu Dennis sekuat tenaga melawan Alosaurus itu dengan sebelah besi, disusul Mariana melawan dengan alat pemadam api. Bukannya pergi menjauh, Alosaurus ini terlihat makin agresif. Dennis dan Mariana kali ini benar-benar terpojok dan siap untuk disantap. Saat siap menyerang, Alosaurus justru terkena tembakan panah tepat sebelah matanya, yang membuat Alosaurus kesakitan dan pergi meninggalkan mereka. Tak disangka orang yang menembakkan senapan itu ternyata adalah Kadasya sendirian. Mungkin Kadasya ini sebelumnya pernah diajarkan oleh Dennis untuk menggunakan senjata, ya demi bisa melindungi mereka dari serangan predator. Dan akhirnya semua keluarga Dennis terselamatkan berkat asih heroik Kadasya. Mereka pun bisa berkumpul kembali menjalani kehidupan baru dan film pun berakhir. Yang penayangan perdana film pendek terbaru Jurassic World yang berjudul Battle at Big Rock memberikan pandangan pertama bagi kita penggemar tentang masa depan Prancis tersebut dalam seri film ketiganya nanti. Jurassic World 3 bisa menjadi penutup Prancis ini dengan sangat apik, tidak menggunakan plot manusia yang harus bertahan hidup di tengah-tengah hutan dari kejaran dinosaurus. Kali ini dinosauruslah yang langsung menghampiri manusia ke kehidupan mereka. Sang sutradara Colin Treporo jelas memiliki rencana besar tentang bagaimana dunia akan terpengaruh setelah akhir cerita di Jurassic World Parlon Kingdom, di mana semua dinosaurus sekarang menyebar ke seluruh dunia. Dia juga mengatakan film pendek dari seri Jurassic World ini adalah film yang selalu ingin dia buat, upaya pertamanya untuk menciptakan hype yang lebih tinggi bagi pegemar film dinosaurus. Walaupun hanya berdurasi 8 menit, Battle at Big Rock adalah film pendek yang intens, jika ini memang pemuka dari film berikutnya agar semua terkesan dan lebih bersemangat lagi untuk menantikan Jurassic World Dominion. Film pendek ini juga akan mengenalkan beberapa jenis dinosaurus baru dan mematikan, terdapat beberapa kekacauan yang disebabkan oleh para dinosaurus, dan nyawa manusia jadi ancamannya. Nah dalam kredit skin film pendek ini, terlihat menunjukkan bagaimana dinosaurus sudah menyebar dan berdampak pada kelangsungan di dunia secara luas. Seri film ketiga Jurassic World akan kembali dibintangi oleh dua pemain utamanya yaitu Keith Pratt dan Bryce Dallas Howard sebagai Owen dan Claire. Dari beberapa sumber mengisyaratkan bahwa bintang-bintang asli dari film pertama Jurassic Park dapat kembali muncul yaitu Dr. Grant, Dr. Ellie Shettler, Ian Malcolm, Dr. Wu, serta bintang di Jurassic World lainnya. Di mana Dr. Grant di film ini akan berionih dengan Tyrannosaurus Rex, karena di film terdahulunya, Dr. Grant sangat mengagumi hewan tersebut. Makin seru aja ya. Semakin tidak sabar menunggu kejutan apa yang akan diberikan filmnya nanti, untuk kalian yang belum menonton Battle at Big Rock, kalian bisa menyaksikan di channel resmi Jurassic World. Dan kabar rilis untuk Jurassic World 3 atau Jurassic World Dominion, rencananya akan rilis pada bulan Juni 2022. Kita tunggu aja ya. Ya berikut cerita film Battle at Big Rock dan sedikit bocoran buat film Jurassic World Dominion. Bila yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan yang baru gabung silahkan subscribe dan atipi notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar film. Oke Universe, sekian terima kasih. Selam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax